Pemirsa anjoknya harga pepaya di pasaran ini berdampak pada keberlangsungan petani pepaya di Lumajang, Jawa Tibur. Meski saat ini harga pepaya mencapai titik terendah, justru tidak laku dijual. Akibatnya petani terpaksa membuang hasil panen mereka. Umar Roib, petani pepaya di desa Kedung Rejo, kecamatan Rowo Kangkung, Lumajang, kini hanya bisa pasrah akibat hasil kebun pepayanya tidak laku. Tengkulak dan pedagang baik lokal maupun luar kota Lumajang tidak mau membeli hasil panennya. Untuk kesekian kalinya ia terpaksa membuang hasil panen mereka dan terkadang dijadikan pakan ternak. Kondisi serupa juga dialami petani pepaya lainnya. Padahal sebelum lebaran kemarin, harga jual pepaya di tingkat petani mencapai Rp3.500 per kilogram. Namun kini sudah mencapai titik terendah, yakni hanya Rp1.000 per kilogram. Ironisnya, meskipun harga sudah anjlok, namun para tengkulak maupun pedagang sudah tidak mampu lagi membeli hasil panen. Kalau tidak laku Pak, dipanen rugi, ya terpaksa kita buang. Ada yang dikasihkan ke ternak, ada yang dikasihkan orang-orang, siapa saja yang mau ya silahkan ambil kalau harga kayak gini. Selama ini kirimnya kemana sih Pak? Ke Jakarta, ke Kramajati, ke Surabaya. Harganya gimana sekarang? Hancur Pak, setelah lebaran ini hancur sekarang. Para petani berharap daya beli masyarakat dan harga pepaya segera kembali normal agar kerugian yang diderita para petani tidak semakin bertambah. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto TV One mengabarkan.